Pemilihan Kepala Desa Pamolokan Kejamatan Kota Sumenep dikenal Rabu Pagi. Banyaknya warga membuat jalanan di depan tempat pencoblosan macet. Beberapa aparat kepolisian tampak mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan lebih parah. Selain itu, polisi juga menutup jalan satu arah tepat di pertigaan Desa Pamolokan. Pemilihan Kepala Desa Pamolokan itu sendiri diikuti oleh dua kandidat calon, masing-masing bernama Santoso dan Rahmat Haryadi. Dalam pelaksanaannya, untuk menjaga keamanan, polisi juga melakukan penjagaan di dalam lokasi pencoblosan. Menurut AKP Heri Kapolsek Kota, sebanyak 70 personer diterjunkan untuk mengamankan pilkades Pamolokan. Sore hari, dipastikan proses pilkades selesai. Dari Sumenep, Didik Setia Budi memberitakan.